Teman-teman dapat lihat pada skema diagram motion grafik ini, sambungan kabel dari terminal A1 kontaktor 1 ke terminal 22 NC kontaktor 2 dihapus atau dilepas, kemudian diganti dengan limit switch pada jalur terminal yang sama. Ini adalah segmen kedua dari rangkaian pengkabelan forward reverse motor listrik single pass. Dalam video ini saya akan menambahkan 2 buah limit switch seperti pada video yang pernah saya ulas sebelumnya yang menggunakan motor listrik 3 pasa. Ulasan tentang pengukuran limit switch ini secara detail, teman-teman bisa ikuti link videonya di pojok kanan atas pada menit kelima. Contoh aplikasi penggunaan limit switch ini dapat digunakan pada buka tutup pintu gerbang atau swing conveyor. Kalau teman-teman sebelumnya sudah mengikuti video pengkabelan forward reverse untuk motor single pass ini, untuk menambahkan limit switch, teman-teman cuma perlu membuka sambungan kabel dari terminal A1 kontaktor 1 ke terminal 22 NC kontaktor 2. Demikian juga dengan terminal 22 NC kontaktor 1 ke terminal A1 kontaktor 2. Ini adalah skema diagram pengkabelan dasar forward reverse motor listrik single pass. Dari gambar rangkaian ini cukup mudah ya teman-teman untuk menambahkan komponen limit switchnya. Teman-teman dapat lihat pada skema diagram motion grafik ini, sambungan kabel dari terminal A1 kontaktor 1 ke terminal 22 NC kontaktor 2 dihapus atau dilepas, kemudian diganti dengan limit switch pada jalur terminal yang sama. Saya praktekkan caranya, buka kabel hitam yang terhubung ke terminal A1 kontaktor 1 ke terminal 22 NC kontaktor 2. Lalu gantikan sambungan tadi dengan limit switch 1 ke terminal sebelumnya. Selanjutnya dari gambar skema diagram motion grafik ini, hapus atau lepas jalur yang terhubung dari terminal 22 NC kontaktor 1 ke terminal A1 kontaktor 2, kemudian diganti dengan limit switch pada jalur terminal yang sama. Saya praktekkan caranya, buka kabel hitam yang terhubung ke terminal 22 NC kontaktor 1 ke terminal A1 kontaktor 2. Lalu gantikan sambungan tadi dengan limit switch kedua ke terminal sebelumnya. Sampai disini penambahan 2 buah limit switch sudah selesai. Mari kita lakukan pengetesan dengan switch on MCB kontrol terlebih dulu di susul MCB 2 Pol. Tekan tombol hijau pertama, terlihat motor berputar ke arah kanan. Geser limit switch kedua sebagai simulasi bahwa pintu gerbang sudah menyentuh batas terbukanya pintu gerbang. Kemudian tekan tombol hijau kedua untuk membalik arah putaran, terlihat motor listrik berputar ke arah kiri. Kemudian saya geser limit switch pertama sebagai simulasi bahwa pintu gerbang menyentuh limit switch di mana pintu gerbang sudah tertutup sempurna. Untuk menyempurnakan aplikasi ini mungkin nanti saya akan tambahkan sensor gerak pada pengkabelan ini, agar pintu gerbang atau motor listrik terhenti secara otomatis jika ada orang lewat. Demikianlah simulasi pengkabelan forward reverse dasar yang ditambahkan 2 buah limit switch pada motor listrik single pass. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!